Now come back to my channel Sona Forex Dan kita mulai di time frame Delhi Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAUUSD ini terjadi penurunan ya di hari Selasa kemarin Pasca terjadinya kenaikan indeks dolar dan gilt obligasi Dan selain daripada itu investor juga menilai kebijakan moneter Federal Receive Yang dimana Gubernur Fed Lisa Cook mengatakan pada hari Senin kemarin Bahwa dia berharap tingkat suku bunga saat ini cukup untuk menurunkan inflasi ke targetnya yaitu 2% Presiden Fed Menopolis Niel Kaskari juga mengatakan The Fed kemungkinan memiliki lebih banyak pekerjaan di depannya untuk mengendalikan inflasi Dan beberapa pelaku pasar juga menunggu komentar daripada ketua The Fed sendiri yaitu Jeremy Powell Pada hari Rabu dan Kamis ini ya untuk mendapatkan panduan lebih lanjut Dan perkembangan kondisi geopolitik yang ada di timur tengah ya terlihat terus meredah Dan penyampaian Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Mengatakan Israel akan mempertimbangkan istilahnya jedah kecil taktis gitu di Gaza Untuk berjuang untuk memfasilitasi kebutuhan kemanusiaan Dan itu juga pasti mempengaruhi ya ketika ada kelonggaran ya Kondisi geopolitik di timur tengah itu mendapatkan tekanan pada XAUUSD Yang mengurangi safe haven pada posisi dari hari Senin sampai dengan posisi hari Selasa Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan XAUUSD Dengan adanya indeks dolar yang strong kemarin ya posisi terjadi kenaikan Maka tekanan XLUSD di time frame daily terjadi penurunan hingga mencapai di titik level 1956.58 Dan kalau kita perhatikan dari posisi saat ini ya Setelah keluar daripada jalur area trendline dan posisinya ini meneruskan penurunan Dimana low yang terbentuk di hari Senin 1977.31 ini berhasil di break dan membentuk low baru Sampai dengan level 1956.58 Dan titik high nya juga terjadi penurunan hingga mencapai 1978.20 Yang sebelumnya berada di 1993.03 Tentunya hal ini memperpanjang penurunan pergerakan untuk XAUUSD ya Khususnya di time frame daily dan batas breakout sekarang saya akan geser Saya ubah di level 1977.81 Artinya kalau posisi hari ini belum mampu bergerak break membentuk high baru ya di 1978.20 Maka arah pergerakannya masih dalam posisi bearish Meskipun di akhir sesi penutupan ini terlihat memiliki tekanan buyers kurang lebih sampai dengan 12 dollar per troy ounce Dari kenaikan dari titik terendahnya ke posisi penutupan Dan range nya pergerakan untuk XAUUSD kemarin itu besarannya mencapai 21.62 dollar per troy ounce Seperti apa kondisinya sampai dengan saat ini Kalau kita perhatikan dengan adanya teknikal ya Kemarin pembentukan ada dominant break Ini berjalan dengan baik ya menurut saya setelah dia retest Dan sekarang menunjukkan aktivitas penurunannya Target pertama sudah tersentuh yaitu di level 1906.02 Sampai dengan 1959.00 Dan selanjutnya memungkinkan market akan menguji kuat Yang pertama adalah area low weekly ya Ini adalah low weekly di 1953.33 Ketika low weekly ini minimal dia disentuh dengan ekor aja ya untuk daily Itu sudah menunjukkan potensi akan menuju ke posisi yang lebih rendah yaitu 1939.24 Ini merupakan target kedua ya Tapi tidak menutup kemungkinan Karena posisinya sampai dengan saat ini di time frame nanti kita akan cek Di time frame kecil belum terjadi retest atau koreksi untuk melanjutkan penurunannya Dan level kunci itu masih berada di 1953.33 Ketika area ini terjadi break out Maka menunjukkan potensi perubahan trend ya Yaitu trend XOUSD bisa terjadi penurunan Oke sekarang kita akan coba cek di time frame yang lebih kecil ya Yaitu time frame 4 jam Oke ini ada time frame 4 jam Kalau kita lihat ya pergerakannya Dimana kemarin juga sudah saya sampaikan di review sore Dimana tekanan seller momentum ini sangat kuat Dan terakhir ada impulsive bearish Dan ada long legs doji ya Dengan kondisi pergerakan bias momentum yang sangat kuat Dan satu candle ini masih dalam area inside bar Kalau di time frame 4 jam ya Masih di dalam candle inside bar dari pembentukan long legs doji Dan ini sudah ada konfirmasi adanya bullish engulfing ya Dimana candle merah dimakan oleh candle warna hijau Dan tentunya ini merupakan momentum buyer yang saat ini bisa diperhitungkan Bahwasannya nantinya dari sesi Asia Ataupun sesi Eropa memungkinkan untuk pergerakan XOUSD bergerak naik Tinggal kita lihat volume daripada tekanan buyer tersebut Apakah besar atau hanya sebatas kenaikan yang akan menguji Di level berikutnya adalah batas breakout time frame 4 jam Yang di area 1973.61 Oke sekarang kita akan hapus dulu coret-coretannya Di analisa review kemarin Kita hapus dulu Disini saya memiliki batasan breakout ya Di time frame 4 jam ini Yang di bawah yaitu berkisaran area 1963.91 Jadi kalau level tersebut di breakout Artinya breakoutnya adalah bearish Maka bisa dikatakan memungkinkan market akan bergerak turun berlanjut Dan posisi support pun ya di area ini Ini sudah di liquidity oleh pergerakan impulsif bearish sebelumnya Sebelum terjadi tekanan buyers momentum Dan membentuk bullish engulfing Ada pun posisi saat ini Yang perlu saya tarik Ini bisa saya jadikan Koreksinya ya Dengan adanya konfirmasi Bullish engulfing tersebut Dengan beberapa 3 candle di posisi ini Ya Setidaknya kalau kita tarik dari titik Low Yang terbentuk di posisi hari kemarin Sampai dengan tertingginya Dari pembentukan Bullish engulfing tersebut Kita akan coba Mencari informasi Koreksinya ya Sebelum dia bergerak naik Kita masukkan angkanya dulu Seperti ini Oke dimana ada 23,6% 1966,64 Itu yang terdekat daripada pergerakan XOUSD saat ini Jadi ketika kita mau mengambil peluang Adanya dorongan Buyers momentum dari pembentukan bullish engulfing Ini bisa Jadi ketika market koreksi Mendekati area Koreksi di posisi 23,6% Sampai area golden level Ini bisa dijadikan acuan Untuk konfirmasi candle Berikutnya di time frame Yang lebih kecil Dengan maksud Ketika market bergerak koreksi Autoritas minimal 38,2% Sampai dengan 50% Disini bisa dijadikan acuan Buy momentum Dengan target Kenaikan yang lebih tinggi Nah gembarannya seperti itu Jadi Akan menguji Step by step nya Tentunya Selama kita lihat Betapa besar Volume Dari Pembentukan bullish engulfing ini Untuk menunjukkan aktivitas Aidenya Kenaikan Dengan batas bawahnya Yaitu Batas breakout time frame 4 jam Di level 1963,91 Oke jadi ini Yang pertama ya Di time frame 4 jam Jadi batasannya sudah Saya sampaikan Di posisi ini Dan tentunya Dengan adanya Batas bawah dan batas atas Dan strong low Yang terbentuk Di posisi hari kemarin Yaitu 1956,58 Masih menjadikan Sebuah acuan Sekarang kita akan Turunkan kembali Di time frame 1 jam Untuk skenario nya Hari ini ya Kita turunkan Seperti ini Nah Kalau kita perhatikan Dari pergerakan Dari pergerakan Swing terakhir ya Di posisi ini Dan market berada Posisi tekanan seller Artinya ini juga Saya mendapatkan Ini adalah Repression Rawan akan terjadinya Liquidity area Atau disampu bersih oleh Impulsi bulis Karena saya melihatnya Sampai dengan Posisi saat ini Pergerakan untuk XL USD Dari posisi kemarin Terjadi pelemahan Karena tekanan Daripada Index dollar Begitu besar ya Bulis Maka Tekanan untuk XL USD Terjadi penurunan Dan kalau kita lihat Untuk index dollar Saat ini ya Kita coba cek Index dollar Di time frame 1 jam Nah Index dollar juga Setelah Sampai dengan area 105.71 Kemarin saya gambarkan Sampai sini Ada pattern Pantau terbentuk Ada bearish engulfing Sebelumnya ada Bearish pin bar Nah disinilah Menunjukkan Adanya Konfirmasi Adanya pattern Terbentuk Jadi kita tinggal lihat Ini ada bearish engulfing Jadi menurut saya Ini juga Recompression Rawan akan terjadinya Liquidity Atau terjadi penurunan Untuk index dollar Tapi penurunan ini Menurut saya Berat juga Untuk dia Menguji level Yang lebih rendah Karena Tetap saya melihatnya Posisi yang Di atas Masih ada Open gap down Disini Ini belum tertutup Sampai saat ini Jadi Koreksinya Atau penurunan Index dollar ini Jadi Axie ini Seberapa besar Yaitu Kurang lebih Di area Strong Hight nya Sebelumnya Disini Menjadikan Resistance Become Support Di kisaran 105.25 Jadi Memungkinkan juga Dia akan membentuk Wave ABC ABC Yang saya Sampaikan Kemarin Di weekly Seperti ini Dan ini Akan mencoba Menguji Menutup Daripada Open Gap down nya Yang terjadi Di hari Kamis Tanggal 2 November Gambar dari Pembukaan Index dollar Tersebut Oke Jadi itu Gambaran saya Secara keseluruhan Memungkinkan untuk Sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Index dollar Bisa Terjadi penurunan Dengan syarat Area batas Breakout Untuk Satu jam Di kisaran 105.71 Area tersebut Tidak terjadi Break Kalau ini Di breakout Maka Menunjukkan Aktivitas Masih dalam Posisi Bullish Dan konfirmasi Daripada Bearish Singalfing Tidak menunjukkan Kekuatan Sellernya Tapi kalau Ini berjalan Dengan baik Adanya Seller momentum Ada pembentukan Pattern terjadi Bearish Singalfing Time frame Index dollar Harusnya memang Terjadi penurunan Dan mengambil Area Compression Di posisi ini Oke Itu gambarannya Jadi Secara keseluruhan Teknikal Untuk Index dollar Menggambarkan Sesi Asia Sampai dengan Sesi Eropa Terjadi Pelemahan Maka Untuk XAUUSD Di time frame Satu jam Juga akan Menunjukkan Dorongan Bullish Momentum Yang akan Menguji Level terdekatnya Adalah Batas breakout Di time frame Pajam 1973 Poin 61 Jadi Kalau kita Gambarkan Dengan Adanya Disini ada Bullish Galfing Kuat Dan Melanjutkan Kenaikan Ini Breakout Dan Sekarang Lagi Menunjukkan Konsolidasi Di akhir Sesi penutupan Kalau saya Akan Menunggu Dari Beberapa Area Semoga Ada koreksi Di area Sini Dan Melanjutkan Kenaikannya Untuk Lebih tinggi Yaitu Menguji Batas breakout Time For 4 jam 1973 Poin 61 Kalau area Ini Masih Terjadi Impulsi Bullish Maka Dia akan Naik Lebih tinggi Yaitu Ke level Berikutnya Yaitu Menuju Ke Posisi Dimana Ada terjadi Area Supply Di posisi Area Tersebut Minimal Sampai Area Sana Itu Gambarannya Atau Mendekati Trendline Bawah Itu Gambaran Yang Pertama Tapi Kalau Posisi Memang Seller Momentum Yang Sangat Kuat Saya Sudah Membatasin Area Batas Breakout Time 4 jam 1963 91 Kalau Ini Dorongan Seller Momentum Kuat Maka Akan Menguji Level Berikutnya Sampai Dengan Low Yang Terbentuk Di Posisi Hari Kemaren Jadi Memungkinkan Akan Menguji Sekali Lagi Area Key Support Di Posisi 1953 33 Jadi Kalau area Tersebut Terjadi Breakout Maka Trend Untuk XAU USD Akan Kembali Lagi Bearish Oke Betas Breakout 1973 3.61 Juga bisa Dijadikan Acuan Ketika Disini Ada Pembentukan Pattern Terjadi Baik Itu Bearish Engulfing Bearish Pinbar 3 Inside Down Maka Di area Sini Juga Bisa Dijadikan Acuan Untuk Lanjut Penurunan Dan Menguji Level Key Support Yaitu 1953 33 Oke Jadi Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pergerakan XL USD Di Hari Ini Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Kita Akan Melanjutkan Kembali Dengan Melihat Perkembangan Dari Sesi Asia Sampai Dengan Sesi Eropa Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Insya Allah Teman-teman Bisa Mendapatkan Manfaat Dan Tentunya Bisa Dijadikan Acuan Untuk Trading Plan Masing-masing Jika Mana Sesuai Bisa Dikutin Jika Mana Tidak Sesuai Tidak Usah Dikutin Dan Tentunya Support Terus Channel Zona Freg Dengan Cara Bagikan Videonya Channel Ke Teman-teman Kalian Suma Mereka Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Setah Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Freg Thank you Bukan Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Now Come Back To My Channel Sona Forex